Wah, kegiatan membuat anyaman dari eceng gondok seperti ini dilakukan hampir setiap hari. Dalam sehari bisa melasakan... Masih di wilayah Kabupaten Semarang, tepatnya di Kecamatan Banyu Biru. Hamparan sawah dan sejuknya udara terasa saat saya menyembangi desa Kebumen yang berada di kaki Gunung Kendil. Nah, di dusun Sukodono ini sebagian masyarakatnya hidup dari bertani dan membuat kerajinan tangan. Ibu ini apa, Bu? Ini eceng gondok. Eceng gondok? Iya. Oh, buat apa ini, Bu? Biasanya buat kerajinan. Buat kerajinan? Kerajinan seperti apa, Bu? Seperti tans, tanda, terus lempah tisu, terus bunga sama potnya. Oh gitu, bisa bikin bunga juga, Bu? Wah, kayak apa ya? Boleh dilihat nggak, Bu, caranya, Bu? Boleh ya? Oh, saya bantuin ya, Bu, ya? Ini udah kering nih, Bu. Sudah. Mau dimongsi ke dalam ya? Yuk, saya bantuin, Bu. Produksinya di rumah, Bu? Iya. Usaha kerajinan tangan warga dusun Sukodono ini kebanyakan memang dilakukan di rumah masing-masing. Wah, kegiatan membuat anyaman dari eceng gondok seperti ini dilakukan hampir setiap hari. Dalam sehari bisa menghasilkan satu sampai lima buah, tergantung kerumitan bentuk yang akan dibuat. Bahan dasar yang digunakan hanya menggunakan eceng gondok yang sudah dikeringkan. Untuk mengetes, baik atau tidaknya kualitas eceng gondok bisa dilakukan dengan dua cara. Jika dipegang keras, berarti baik. Atau dilakukan dengan cara seperti ini. Untuk mengetahui eceng gondok yang baik, yaitu dengan cara penyekisan seperti ini nih. Nih, kalau hasil busanya bisa terlihat banyak seperti ini, berarti bisa dikatakan bagus. Dan juga bisa dirasa seperti ini. Jika asin, berarti dia mengandung garam dan kurang baik. Jika tidak, berarti bisa tahan lama sampai tahunan. Asal jangan sampai kena air. Untuk mencari bahan dasar, sebagian warga mendapatkannya di rawa pening, daerah penghasil eceng gondok. Bu, alalannya bisa bikin bunga-bunga seperti dari eceng gondok, gimana bu? Durunya saya lihat di pameran-pameran, terus ada gagasan untuk membuat. Ternyata hasilnya bagus dan menjanjikan. Oh gitu, sejak kapan ya bu? Mulai-mulai bikin seperti ini? Dari tahun 2000. Tahun 2000, berarti sampai sekarang sudah 7 tahun? Iya. Terus apa aja tuh bu yang dihasilin selain ini bu? Seperti standar, terus fas-fas seperti ini. Oh ini portnya juga ya? Ini port-portnya. Gitu. Ini juga ya bu? Sampai yang tanggung, ya. Terus ini. Nah, untuk membuat bunga-bunga cantik seperti ini, eceng gondok kering dipotong ujung bawahnya.